Hai teman-teman semuanya kembali lagi ke channel ini selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini Saat Marek menemani Daniel belanja Daniel menanyakan tentang parang tuanya Marek Marek memberitahu peranglah yang memisahkan ia dengan orang tuanya Ia juga menceritakan sebuah musibah dan juga tragedi pahit yang menimpa keluarganya Daniel merasa prihatin dan sedih mendengarkannya Ia penasaran dan bertanya apa maksudnya Marek Tapi pertanyaannya seolah dia kurang percaya dengan ceritanya Marek Marek terlihat kesal dan memberitahukan bahwa nama aslinya adalah Ruslan dan bukanlah Marek Kembali ke rumah Daniel memanggil Ruslan dengan sebutan Marek Ruslan mempersoalkan hal itu dan berkata Daniel sama sekali tidak mempercayainya Daniel sedikit kesal meski ia sudah meyakinkan Ruslan bahwa ia telah mempercayainya Tetapi Ruslan tetap saja kurang yakin dengan jawabannya itu Malam sebelum mereka tidur Ruslan sudah siap-siap untuk bercinta Tetapi Daniel berkata untuk melewatkannya karena dia merasa capek Ruslan bersikeras kepadanya sehingga Daniel sedikit marah dan menyebutnya seperti anak kecil Dia pun langsung tidur Karena hal itu dalam beberapa hari Ruslan tidak memberi kabar kepada Daniel Daniel khawatir dan menelponnya Saat Ruslan kembali ia terlihat sedikit ketakutan dan kelerahan Ia memberitahukan bahwa teman-temannya telah mencurigainya dan tidak senang melihatnya hidup dengan barang mewah Yang ia miliki dan dapatkan dari Daniel Daniel langsung membawanya beristirahat di ruang kantornya Esoknya Ruslan meminta untuk kembali bersama teman-temannya Daniel mengkhawatirkannya dan sempat menahannya Tetapi Ruslan tetap saja ingin pulang Daniel menetapinya sampai jauh dari atas balkoninya Beberapa bulan kemudian Daniel menyarankan Ruslan untuk mencari pekerjaan Ia berkata sampai kapan ia hidup dengan mengharapkan uang yang ia berikan Saat itu Ruslan meminta untuk tidur Daniel memintanya agar tidur di kantornya Ruslan tertiam mendengarkannya Dia meminta agar mereka bercinta dulu Tetapi Daniel menolaknya Ruslan pun beristirahat di tempat tidur yang telah disediakan buatnya Ia sedikit kesal dan kepikiran mengapa Daniel tak ingin bercinta lagi dengannya Tengah malam Ruslan terbangun ketakutan seperti baru saja mengalami mimpi buruk Bunyi ledakan kembang api juga terdengar dari luar Daniel mendapatinya kebingungan berdiri di ruang tamu Ruslan bertanya mengapa Daniel tak mau tidur bersamanya lagi dan apakah ia menginginkan dia untuk pergi Daniel menjawab bahwa dia hanya tak ingin mereka tidur sekamar dan menginginkan Ruslan bisa hidup lebih mandiri Ruslan berkata bahwa tempat tidurnya itu tidak layak Daniel berjanji akan membuatkan kamar baru untuknya Daniel juga berkata tidak akan membayar Ruslan setiap bulannya Melainkan hanya memberikannya uang saku saja Sekalian ia juga meminta agar Ruslan tidak kembali lagi menemui gengnya Ia tak ingin dirinya dan Ruslan dihantui oleh teman gengnya itu Ruslan pun langsung memeluk Daniel Esoknya mereka langsung membuat kamar baru buat Ruslan dan Daniel meminta agar Ruslan pindah dan tinggal bersamanya Ia meminta paspornya Ruslan tetapi Ruslan berkata bahwa paspornya ditahan oleh bosnya dan mereka tinggal di sebuah hotel murah yang lumayan jauh dari pusat kota itu Ruslan kembali ke hotel di mana dia tinggal bersama teman-temannya dan juga bos dari gengnya Sebuah hotel sederhana yang juga disetikan sebagai penampungan layanan sosial Saat Ruslan tiba di sana, bosnya langsung menyuruh dia untuk membelikan susu buat bayinya Ruslan pun masuk ke kamarnya dan langsung diminta untuk menjaga bayinya itu Sementara bosnya dan istrinya pergi untuk mandi Ruslan pun langsung mencari kesempatan untuk mencari kunci loker di mana bosnya itu menyimpan semua berkas-berkas dan juga paspornya Tanpa dicurigai, istri bosnya pun kembali ke kamarnya dan meminta Ruslan keluar Ruslan pergi ke kamarnya dan langsung menelpon Daniel untuk datang Tapi anak kecil yang sekamar dengannya mendengarkan pembicaraan itu Ia langsung memberitahukan hal itu kepada bos mereka Saat semuanya makan siang, Ruslan langsung pergi menuju ruang loker dan melewatkan makan siangnya Saat itu, bosnya sudah sedikit curiga karena sudah diberitahukan anak kecil tadi Ruslan langsung cepat-cepat namun kewalahan untuk menemukan nomor loker rahasia itu Resepsionis hotel tempat terganggu olehnya Tiba-tiba bosnya pun muncul Karena di depan resepsionis, bosnya bersikap lembut terhadap Ruslan dan langsung membawanya ke sebuah kamar yang telah mereka sewa di hotel itu Di mana mereka menyimpan barang-barang rampasannya Ruslan dibawa masuk bersama dua komplotan lainnya Sebelum menghajarnya, bosnya melepaskan jaketnya Ruslan dan mengenakannya Ia menemukan kunci apartemennya Daniel dari sana dan melihat panggilan dari Daniel di HP-nya Ruslan Ruslan pun langsung dihajar dan disekap di kamar itu Perbuatan mereka sempat disurigai oleh salah satu staff di hotel itu Tak lama hari itu juga, Daniel mendatangi hotel itu untuk mencari Ruslan Menanyakannya kepada resepsionis hotel itu Namun resepsionisnya tidak menemukan nama yang diberikan oleh Daniel karena identitasnya kurang jelas Daniel akhirnya memutuskan untuk menginap di hotel itu Kamarnya tepat selantai dan tak jauh dari kamar di mana Ruslan disekap Mereka sempat mendengar suara erangan Ruslan Tetapi resepsionis itu mencoba menyenangkan Daniel Meski si resepsionis merasa curiga juga Setelah berkali-kali mendengarkan erangan itu Daniel menelpon resepsionisnya kembali dari fasilitas telepon di kamarnya Ia meminta agar resepsionisnya membantu ia memeriksa kamar itu Namun resepsionisnya menjawab bahwa kamar itu ditegang oleh pihak layanan sosial yang bukan tamu hotel itu Si resepsionis menyarankan untuk melaporkannya ke pihak layanan sosial Tetapi Daniel menolaknya karena takut mereka semua akan diperiksa dan dikembalikan ke negaranya mating-masing Termasuk Ruslan Daniel kembali memastikan kalau erangan itu adalah suaranya Ruslan Saat ia memanggil namanya dari balik pintu, suara Ruslan semakin kuat Daniel meninggalkan hotel itu sebentar untuk mencari cara sendiri Namun saat ia kembali ke hotelnya Resepsionisnya menyadari bahwa ia benar-benar membutuhkan bantuan Ia mengikuti Daniel ke atas dan membukakan pintu itu dengan sebuah kunci pas Tak tahu apa yang terjadi Setelah membuka pintunya Serepsionis itu langsung turun ke bawah dan membiarkan Daniel untuk masuk Daniel menemukan Ruslan di dalam dan langsung menyeretnya ke dalam kamarnya Berselang semenit, anak buah bosnya tadi kembali dan mendepati Ruslan tidak lagi di kamar itu Mereka pun langsung melaporkan bosnya Bosnya menanyakan salah satu staff pria yang berada di lantai itu Dia bahkan berani menonjoknya karena tak mengetahui hal itu sama sekali Daniel dan Ruslan mendengarkan hal itu dari dalam kamarnya dan sedikit panik Akhirnya Daniel menelpon polisi untuk datang ke sana Tak berapa lama, staff yang ditanjuk tadi mengadukan hal itu kepada resepsionis mereka Dan mereka datang menemui bos dari geng itu Bosnya itu menyadari bahwa resepsionis itulah yang membukakan pintu dan ia berani memaki wanita itu Wanita itu menamparnya, saat bos geng itu ingin melawan balik Istrinya langsung menghalanginya agar tidak terjadi keributan Sementara Daniel mencoba menyelinap pergi ke ruang loker Ia hendak mengambil dokumennya Ruslan sebelum polisi datang dan menarik semuanya Ia pun mendongkrak paksa loker yang telah dikasih tahu oleh Ruslan Namun si anak kecil tadi melihat dan mencoba menghalanginya Tak lama, beberapa polisi pun datang dan langsung masuk menuju lantai atas hotel itu Anak liar tadi langsung melepaskan Daniel dan berlari untuk memberitahukan teman-temannya Daniel akhirnya berhasil mengambil dokumennya Ruslan dari loker itu Polisi akhirnya berhasil menangkap para geng itu Sebagiannya berlari terbirip-birip termasuk bosnya Semua imigran di sana juga ditangkap baik yang bersalah ataupun tidak karena tak memiliki dokumen Di tengah penyerbuan itu, Daniel diam-diam mengangkat Ruslan keluar dari kamarnya Dan berhasil pergi menuju mobilnya Saat di parkiran, bos geng itu datang untuk menghalanginya Ia menyerang Daniel Untungnya Daniel berhasil melawannya Dan bosnya itu pun berlari saat polisi muncul Polisi itu menanyakan seorang burunan kepada Daniel Dan Daniel menjawab dia tidak mengetahui apa-apa Ia pun langsung meninggalkan hotel itu Sedangkan bos geng itu berhasil lolos dari sergapan polisi-polisi itu Dan masih bersempunyi di area hotel itu Salah satu temannya terjebak di atas gedung Dari persempunyiannya, ia menyaksikan orang-orangnya ditangkap dan diungsikan masuk ke sebuah bus Ia menyadari bahwa ia masih memegang kunci apartemennya Daniel Yang ia temukan dari jaketnya Ruslan Dan memutuskan pergi ke sana untuk balas dendam Namun setibanya di apartemen itu Ia tidak menemukan mereka di sana dan mendapati apartemen itu sudah kosong Ternyata Daniel dan Ruslan telah memutuskan pindah sebelum semuanya itu terjadi Bosnya itu pun menangisi kesialannya di sana Beberapa bulan kemudian Sim berpindah ke sebuah persidangan Bukan persidangan untuk para imigren gelap Melainkan persidangan di mana Daniel mengajukan permohonan untuk mengadopsi Ruslan Meski hasilnya belum dikasih tahu langsung Si pengecara meyakinkan mereka bahwa permohonan mereka akan direstui dan tak ada alasan apapun untuk menentangnya Dan film pun selesai Begitulah teman-teman alur dari cerita dari film ini Semoga bermanfaat dan saya harap kalian menyukai ceritanya Meski berawal dari penipuan dan penjebakan Namun cinta dan ketertarikan tetap bisa menaklukkan semua rasa kekecewaan itu Dari seorang pemuda bayaran dan simpanan Mencari seseorang yang diangkat menjadi keluarganya sendiri Bahkan diadopsi Bisa dibilang Ruslan atau Marek pemuda yang beruntung Bagaimana menurut kalian? Boleh beri pendapatnya lewat kolom komentar ya Jangan lupa like videonya dan subscribe ke channel ini Sekian dulu teman-teman untuk kali ini Terima kasih telah mengikuti ceritanya hingga selesai Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton